Ya, balik lagi ke channel gue, dan kali ini kita teruskan episode untuk membahas headphone Bluetooth Branded Murah alias BBM. Nah, kali ini yang gue bawa ini merek yang udah sangat ngetop, yang sudah tidak asing lagi buat orang-orang yang suka mendengarkan audio ya. Ini dia, JBL Tune 500BT. Nah, banyak yang nanya ya, lo yakin tuh JBL harganya semurah itu, itu KW atau Ori? Gue pastiin, semua headphone yang gue pake disini untuk gue review, itu gue beli di toko online yang official store-nya, untuk menghindari barang KW atau palsu atau sebagainya ya. Jadi, seperti apa nih si JBL yang harganya masih masuk ke hitungan murah ini? Yuk, ikutin terus videonya. Dari sisi portabilitas, kita timbang headphone ini beratnya 153,02. Ya, 153 lah kita anggap ya. Ini cukup ringan. Nah, lalu seberapa compact dia bisa dilipat. Jadi, dia itu bisa di twist. Lalu, dia masih bisa lagi di swivel masuk. Nah, ya ketika terlipat seperti ini, selain ringan, dia juga mudah dibawa kemana-mana ya. Ini menyenangkan nih. Dan pasti juga kalau dipakai berlama-lama, nggak berasa berat kepala. Dari sisi material, dia masih menggunakan plastik standar ya, yang biasa digunakan di headphone di rentang harga segini. Lalu, untuk bagian yang extendnya itu juga di dalamnya masih berupa plastik. Walaupun bahannya bagus ya, bahannya nggak terlihat murah. Nah, ini yang paling keren. Dia ada cushionnya untuk di headband. Ini pasti nggak akan sakit nih kalau dipakai berlama-lama, menekan kepala. Lalu, untuk ear cup. Ear cupnya, gue suka ini bahan kulitnya. Dia halus, paddingnya bagus. Cuma ada satu masalah sih yang gue lihat dari bahan kulit seperti ini. Ini nggak terlalu long lasting ya. Kalau nanti lama-lama dipakai, karena keringat ini gampang jadi jelek. Nah, untuk tombol, itu tombol power. Dan biasanya di sini ada sesuai tiga tombol, yaitu plus, minus, dan tombol tengah. Plus, minus untuk mengatur volume, sama skip track atau back track. Tombol tengah itu biasanya untuk pause, play, sama untuk menerima panggilan telepon atau reject. Secara fisik dan materialnya sih, gue suka. Teksturnya halus, enak sih dipegang. Cuma yang gue nggak suka ya ini. Kok ngaro tempat force chargingnya itu ngumpet? Jadi nggak ergonomis sih kalau gue bilang. Dan dia belum USB-C. Untuk menjaga konsistensi pengetesan, gue udah bikin satu playlist khusus untuk melakukan pengetesan headphone. Nah, isi playlistnya seperti ini ya. Jadi gue akan selalu menggunakan kelima lagu ini dalam mengetes headphone ke depannya. Dari sisi suara headphone ini, ya, dia bassnya itu ada, tapi nggak terlalu menonjol seperti ciri khas JBL biasanya ya. Berita baiknya adalah suaranya tertata rapi. Suara bassnya tuh nggak nutupin frekuensi lain ya. Mid dan high-nya masih terdengar dengan baik. Gue ngetes headphone ini dengan settingan equalizer itu flat. Jadi buat yang penggemar bass, mungkin sebaiknya equalizer-nya diatur lagi supaya bassnya lebih kedengeran. Nah, dari sisi peredaman suara luar, lagi-lagi karena headphone ini berdesign on ear, bukan over the ear, jadi suara itu dari luar masih bisa masuk ya. Masih cukup banyak yang bisa masuk. Tapi lagi-lagi ini tergantung kepada ukuran daun telinga kalian. Kalau yang telinganya kecil mungkin bisa tertutup semua, ya itu peredamannya cukup baik. Balik lagi ke masalah bass, gue sih ngerasa ini mungkin bassnya kurang karena ukuran drivernya yang cenderung kecil dibandingin kompetitor yang udah gue bahas sebelumnya ya. Ukuran drivernya itu hanya 33 mm. Dari sisi kenyamanan, terbukti headphone ini terbantu sekali dengan headband dan ear cup cushion yang tebal dan lembut. Ya, kalau dari gue pribadi, yang gue suka dari JBL CUN 500BT ini, yang pertama adalah pasti masalah materialnya. Ini plastiknya, ya bukan plastik yang gimana banget, yang mewah, tapi at least dia enak dilihat dan enak untuk disentuh. Dia bahannya halus. Lalu so far, baru dia yang ada headband cushion-nya. Belum lagi padding di ear cup-nya nih, ini empuk, dia empuk, dia fleksibel, dan dilapisi semacam kulit yang halus dan terasa enak ketika digunakan. Walaupun memang untuk bahan yang lembut seperti ini, durabilitas agak gue pertanyakan sih. Apalagi kalau nanti makanya outdoor, yang lu terpapar matahari, sampai keringetan, ini biasanya mudah lapuk. Yang gue kurang suka dari headphone ini adalah masalah core charging, yang penempatannya tersembunyi, dan belum menggunakan konektor USB-C. Nah, berikutnya juga tidak adanya jack 35mm. Jadi kita murni menggunakan headphone ini hanya dalam bluetooth mode. Nah, ini jadi tidak cocok buat gamer, buat yang mau rekaman, karena bluetooth itu ada latensinya. Dan juga kalau baterainya habis, yaudah harus di charge, tidak ada opsi mendengarkan menggunakan kabel. Secara keseluruhan, headphone ini sih memenuhi banget ya untuk kriteria gue sebagai headphone yang bluetooth, branded, dan murah. Untuk harganya sendiri, headphone ini gue beli seharga Rp 489.000. Seperti biasa, link pembelian akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian review dari headphone JBL T500 atau TUNE 500BT. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax